Sementara itu, saudara melabungnya harga telur ayam di pasaran menjadi salah satu hal yang dikeluhkan masyarakat, terutama di Kota Batam. Kenaikan harga ini sendiri dikonfirmasi sebagai imbas dari naiknya pakan ternak. Harga telur ayam di Kota Batam hingga kini masih tinggi. Tingginya harga telur ayam di pasaran diduga karena naiknya harga dari pakan ternak di daerah penghasil. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Gustian Riau, membenarkan adanya kenaikan harga telur di pasaran akibat naiknya pakan ternak di Kota Medan. Sebagai langkah penekanan harga, Gustian menyampaikan pihaknya memberi saran kepada distributor untuk melakukan penekanan harga. Selanjutnya untuk daerah lain di luar Medan, yaitu Payakumbu, telah diminta untuk dapat membantu menyuplai pasukan telur ayam di Kota Batam dengan harga yang lebih murah. Kaitan dengan telur, memang ada kenaikan. Kenaikan ini disebabkan pertama adalah pakam, makanan ayam, anak telur. Telur yang dimasalah kenaikan, kami pun sudah menghubungi distributor satu hari lalu, tujuh distributor itu mengatakan bahwa di Medan sendiri, kan mereka banyak dari Medan. Nah itu memang kenaikan telur itu memang naik. Mereka jual sampai di Batam itu sudah 50 ribu. Nah berpapan, jadi saya menarankan kepada mereka untuk toko yang menjual itu jangan terlalu tinggi. Nah langkah kami berikutnya adalah daerah lain yang di luar Medan, sekarang Payakumbu yang kami di Batam ini. Di Batam ini untuk bisa menyuplai telur yang ada di Kota Batam. Gustian menambahkan untuk ternak ayam di Barelang juga memiliki masalah terkait pakan ternak, sehingga pihaknya menyatakan akan melakukan langkah berupa membantu suplai pakan ternak dari pekan baru ke Barelang. Dia berharap dengan upaya-upaya ini dapat menekan harga telur ayam di Kota Batam. Demikian Rizka Arsinta melaporkan dari Batam.